Oke kita terjatuh, siapakah yang terjatuh misalnya sudah lah Minggir lubang, minggir lubang, minggir lubang Oke Tayang ini dipersembahkan oleh 1. Bintang Setia Stabil Pariaman Terima kasih kepada Bapak Haji Indra Pilang Seorang pengusaha dan pedagang emas M. Nur Simpang Limun, Sumatera Utara 2. Hanani Stabil Pekanbaru Terima kasih untuk Ibu Hermayuni Memiliki kuda Al-Hadid Hananiya Laksmanerokan dan Permatarokan 3. Nagura Dibok Stabil Padang Panjang Terima kasih untuk Om Riki Putra Perantau Gunung Rajo Padang Panjang Pengusaha muda dan supplier pakaian anak-anak berenit Dibok yang baru misili di Bekasi 4. Bos Bali Blue Ocean Stabil Terima kasih untuk Om Agus Manajer Mobil Flood yang pernah banggiliput Di Sawah Luntok 5. Aragon Stabil Terima kasih buat Bapak Haji Muhammad Kaedir Sadak MBA, seorang pengusaha dan pemilik Aragon Stabil 6. Defri 347 Stabil Payakumbu Jelima Pelaminan Menyawakan berbagai macam tipe pelaminan Terima kasih untuk Om Rahmat 8. Arapah Stabil Padang Panjang Terima kasih untuk Dr. Anas Haji Erewan Yunus MM, seorang pengusaha dan pemilik PT Arapah Manjerijaya Distro & Retail Distributor Bahan Bangunan Dan Obat-obatan 9. Rifada Stabil Menjual berbagai macam tipe komputer Letop dan Geprol lainnya di Kota Padang, Sumatera Barat Terima kasih untuk Bapak Yus Rizal Pemilik Kuda Raju Sanamo, King Rifada Dan Queen Rifada Terima kasih banyak untuk dukungannya semua Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to come back My 2 channel Tapal Kuda A69 Yang selalu konsisten Tentang dunia berkuda Namun sebelum lanjut Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Channel Youtube Tapal Kuda A69 Cukup satu kali Untuk selamanya Kalau bisa Dikasih tanda like Setelah menonton video ini Kalau Anda Menyukai video ini Agar Pihak Youtube Lebih merekomendasikan Channel Youtube Tapal Kuda ini Agar lebih cepat Berkembang lagi Oke Bang Jul akan membahas Kali ini Tentang keadaan Kuda Elena Queen Dan jokinya M. Soleran Karena banyak Penonton channel Youtube Tapal Kuda A69 Dan kawan-kawan Yang bertanya kepada Bang Jul Bagaimana keadaan Kuda Elena Queen Pasca insiden Di Sawah Lunto Di kelas utama Kelas derby Sawah Lunto Dan jokinya Yang terjatuh Bagaimana Kondisi saat ini Bang Jul Oke Bang Jul tidak mau Terburu-buru Untuk memberikan Informasi Tentang Elena Queen Karena Bang Jul Harus memastikan dulu Bagaimana Keadaannya sekarang Jadi nanti Beritanya Tidak simpang siur Barusan Bang Jul Sudah menelpon Pelatihnya Yaitu Om Ricky Adesa Putra Orang yang dipercaya Untuk merawat Elena Queen Dan beliau pun dulu Merawat pelatihnya Dan pelatih juga Cahaya Delima Nah Beliau menyatakan Untuk keadaan Elena Queen Saat ini Tapi tidak terlalu parah Karena di bagian Pergelamannya ini Lari Dan Untuk kesembuhannya Memakan waktu Yang sangat lama Bisa dibawa Untuk berpacu lagi Namun Itu sangat lama Namun Ownernya Lebih Memfokuskan Untuk kesembuhan Kuda Elena Queen Ini Agar bisa Menjadi Induk Kuda Berikutnya Namun Kalau bisa Sembuh Dan bisa berpacu Mungkin dipacukan Kembali Namun Lebih beratnya Untuk dijadikan Indukan Oke Itulah Informasi tentang Elena Queen Jadi Saat ini Masih dalam Perawatan Mudah-mudahan Kita berikan saja Doa yang terbaik Untuk Elena Queen Salah satu Kuda kebanggaan Masyarakat Sumatera Barat Nah Mungkin sudah Mengerti ya Sudah paham ya Tentang keadaan Elena Queen Kita berikan saja Doa yang terbaik Untuk kuda Elena Queen Kalau memang Untuk jadi indukan Itu pun bagus Mudah-mudahan Anak yang dilahirkannya Nanti Bisa Berprestasi Di gelanggang Pacuan kuda Di Sumatera Barat Dan Mudah-mudahan Bisa juga Menoreh prestasi Di luar Provinsi Sumatera Barat Oke Nah Ada juga Yang bertanya Tentang Keadaan Joki M.Soleran Pas kekejadian Setelah Acara selesai Bang Jul Langsung mencari Sahabat baik Bang Jul ini Yaitu M.Soleran Menemui dia Di Kadangnya Kordasi Yang ada Di sawah Lunto Berkebetulan M.Soleran Ada di sana Dan Bang Jul Menanyakan Keadaan beliau Saat itu Dan Beliau menjawab Keadaannya Tidak apa-apa Tidak ada yang perlu Dikhawatirkan Kalau sakit-sakit Sudah pasti Ada Namun Yang untuk Dikhawatirkan Tidak ada Namun Bang Jul Tanya lagi Kepada Om Riki Tadi Apakah M.Soleran Ataupun Ucil Nama lapangannya Sudah balik Ke Pulau Jawa Jawaban Om Riki Mengatakan Kalau M.Soleran Belum diberi izin Oleh Ownernya Yaitu Bapak Lutfi Dan Om Beni Untuk pulang Ke Pulau Jawa Beliau Belum mengizinkan Karena Owner Memastikan dulu Keadaan Joki M.Soleran Karena Dari hasil Pembicaraan tadi Bisa Bang Jul Artikan Ownernya Sangat bertanggung jawab Dengan Joki M.Soleran Karena Belialah yang mengundang Untuk Datang ke Sumatera Barat Untuk mengikuti Pacuan Yang diadakan Di sawah Lunto Sumatera Barat Oke Disini ada Videonya Detik-detik Saat Kuda Elena Queen Terjatuh Dan Keadaan Elena Queen Saat Di Lapangan Oke Mudah-mudahan Kejadian seperti ini Tidak terjadi lagi Kepada Kuda Siapapun Dan Joki Siapapun Oke Selamat Menyaksikan Siapapun Sama-sama kita nantikan Sesudara Sama-sama kita nantikan Sesudara Siapakah yang bakal menjadi juara Di kelas ini Sesudara Ini adalah kelas puncak Masih kita nantikan Sesudara Masih kita nantikan Sesudara Masih kita nantikan Siapakah yang bakal menjadi juara Siapakah yang bakal menjadi juara Sesudara Oke Kita masih menunggukan Sesudara Ini sudah Sama-sama kita nantikan Sesudara Sama-sama kita nantikan King Hector King Hector King Osaka Siapakah yang menjadi juara Sesudara Sama-sama kita nantikan Iya 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 Oke Terjatuh Sesudara Oke Oke Kita terjatuh Siapakah yang terjatuh Sesudara Kasih jalan Kasih jalan Kasih jalan Elena Queen Elena Queen Elena Queen Ayo Perawat Perawat Oke Kuda Elena Queen Kuda Elena Queen Sesudara Itu M Soleran M Soleran M Soleran Nah Yo Bapak bertugas Oke Sekarang Awas 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 Pinggir lubang Pinggir lubang Okay Okay Bang Bang Ben Bang Bang Pinkgir lubang Sabar 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 Oke, mudah-mudahan kudanya tidak bisa diselamatkan. Karena ini adalah insiden yang kita tidak inginkan. Ini adalah kuda kontingen dari Riau yang bernama Elena Queen yang ditundangi oleh M. Soleran. Kuduhan terjatuh yang bernama Elena Queen. Dan di sini pun sekali lagi Bang Yutakan ribuan terima kasih kepada petugas yang menjaga situasi, lokasi saat berpacu. Terima kasih banyak. Respek Anda untuk menjaga keamanan yang dilaksanakan. Pacuan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kudanya tidak terjadi masalah. Dan begitu juga jokinya dengan M. Soleran. Dengan jokinya M. Soleran. Mudah-mudahan tidak masalah. Nah, karena ini adalah joki tamu kita dari luar. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi masalah, saudara. Mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa, saudara. Dokter masih bertugas untuk... Oke, nah, sepertinya agak lari ya. Yang penting aja lah. Oke. Oke. Dan kita masih berupaya untuk... Engkelnya seperti yang lari. Engkelnya lari. Oke, engkelnya lari. Nah, jod, jod, pasul, jod. Tutupnya mana, du, pandes, ya? Oke. Dan di sini langsung ditangani oleh petugas doktor kita. Tampak kuda 69. Untuk yang beritakan tentang pacuan kuda. Oke. Like, komen, dan subscribe ya. Like, komen, dan subscribe. Yang tidak subscribe, tenggelamkan. Engkelamin. Harus bayar tuh seratus. Terima kasih, Ibu. Alevi, Ibu Susi. Mantap, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Mantap, luar biasa.